Ya, saat ini pemerintah segera merealisasikan penyaluran dana alokasi umum dalam bentuk non-tunai melalui penerbitan Surat Pemberdahan Daraan Negara atau SPN. Rencana ini dinilai diterbitkan mencapai Rp359 miliar dan berjangka waktu jatuh tempo 3 bulan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budi Arso, Teguh Widodo menjelaskan terdapat enam daerah yang seluruh DAU-nya akan dikonversi dalam SPN karena rasio posisi kasnya tidak wajar. Mereka adalah Provinsi Riau, Jawa Barat, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutau Timur. Terima kasih telah menonton!